Polsek Tambora menitipkan 5 bayi yang menjadi korban perdagangan manusia ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan agar kondisi bayi mendapatkan perhatian khusus selama proses penyelidikan berlangsung. Polsek Tambora, Jakarta Barat mempongkar dugaan praktik perdagangan bayi yang ditemukan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah warga Tambora melaporkan kehilangan bayi pasca melakukan persalinan. Saat diselidiki, polisi justru menemukan 5 bayi berusia 6 bulan hingga 3 tahun di dalam rumah pelaku. Para pelaku dibawa ke Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat untuk diperiksa secara terpisah. Pertanyaan sudah diserahkan ke Dinas Sosial di Cipayung biar penanganannya lebih baik. Kondisinya sih, Bang? Kondisinya sehat gitu, Bang? Alhamdulillah kondisinya sehat, bervariasi ya. Ada yang paling besar 3 tahun, yang sisanya di bawah. Masih ada yang hitungan bulan, jadi pas 1 tahun. Setidaknya ada 5 bayi yang turut ditemukan oleh polisi saat menggerebek sebuah rumah yang diduga melakukan praktik jual beli bayi. Video amatir ini menggambarkan saat proses penggerebekan yang dilakukan penyidik Polsek Tambora di sebuah rumah di kawasan Bandung, Jawa Barat. 5 bayi tersebut diduga akan diperjual belikan oleh para pelaku. Kasus perdagangan manusia ini berawal dari laporan warga Tambora, Jakarta yang kehilangan anaknya. Mengungkapan terhadap kasus perdagangan manusia, yaitu bayi. Sudahnya laporan dari masyarakat, yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Warga Tambora, Bang? Tinggal di Tambora. Atas kasus ini, polisi menangkap 3 orang pelaku di Karawang, Jawa Barat. Kini polisi masih mengusut modus dan motif dari para pelaku. Sementara, kelima bayi kini dalam asuhan pihak kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta.